Iya, Pak. Ya, ini... Teman-teman kan sudah membuat ini ya. Sudah terserik kelas air. Halo. Teman-teman, hari ini adalah... Targetnya adalah memilih teori ya. Memilih konsep dan teori. Konsep atau teori ya. Dan mengambil kasus. Nah, kasus dan konsep yang telah diambil hari ini, itu tidak boleh diubah lagi ya. Tidak boleh diubah. Teori boleh sama. Yang tidak boleh itu, kasusnya yang tidak boleh. Nah, coba saya lihat satu persatu, ini mampu masih ada waktu. Ini dalam arti gini ya. Jadi, ketika kita mengambil kasus, itu tolong diperhatikan dua hal. Yang tadi sudah diarahkan oleh Mas Janius, yang pertama adalah analisis kita adalah sosiologi. Analisis kita adalah sosiologi. Bukan antropologi. Nah, kalau sosiologi kan, tadi lebih fokus pada apa? Lebih apa kira-kira, Pak? Kalau sosiologi ya? Ada yang bisa komentar di sini? Masalah sosial sama gejala sosial, Pak. Belum. Itu kan yang di video gejala sosial atau masalah sosial. Pertama adalah harus paham dulu bedanya antara sosiologi dengan antropologi. Sehingga nanti ketika membuat kasus, itu pas. Karena apa? Memilih kasus yang tidak bagus, ya nanti teman-teman akan mengalami kesulitan sendiri. Mengalami kesulitan. Sendiri. Satu. Yang kedua, setelah tahu analisis sosiologi, harus tahu kasus yang diambil itu apakah gejala sosial? Atakah masalah sosial? Nah, teman-teman, untuk di POSMO ini, harus jelas yang mana gejala sosial atau fenomena sosial. Nah, padahal dua itu berbeda. Yang penting adalah gejala sosial atau fenomena sosial. Gejala sosial atau masalah sosial yang penting itu. Bilih salah satu. Kalau nanti teman-teman mengambil realitas sosial, mengambil fenomena sosial, agak lebih sulit ya. Agak lebih sulit. Bukan yang enggak bisa, tapi sulit. Maka, tadi sudah diajak lemah sendir tadi itu, supaya teman-teman punya pemahaman yang sama. Nah, coba kita akan lihat ini ya, miliknya Shirley ini ya. Shirley mengambil teorinya Berju ya. konsep modal dalam teori struktural konstruktif. Modal sosial. Modal apa ini? Modal sosial. Pedagang konvensional. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Oke, mengambil modal sosial enggak apa-apa. Tapi, kasusnya ini, pedagang konvensional ini yang akan sulit. Nanti akan sulit dianalisis. Karena, pedagang konvensional ini apa? Masalahnya kan, enggak ada masalahnya. Misalnya. Masalahnya kalau dia masuk angin ya enggak apa-apa. Masalahnya kalau dia pusing juga enggak apa-apa. Tapi sebenarnya masalah sosologinya apa? pedagang. Jadi usahakan ada peristiwanya. Waktu kita memperkenalkan teori-teori sosial yang awal, pertemuan kita yang kedua, itu kan jelas bahwa teori sosiologi itu kan bicara tentang peristiwa dan berlaku sosial. Maksudnya, ada peristiwanya nanti biar memudahkan analisis. Memudahkan analisis. Nah, misalnya modal sosial, misalnya pedagang konvensional ini, ini pedagang konvensional ini juga belum terlihat apakah ini gejala sosial, apa ini masalah sosial juga belum terlihat. Jadi ini untuk Mbak Serli ini belum, belum, belum teorinya sudah modal sosial borjo. Tetapi kasusnya ini yang belum. Kasusnya yang belum. Oke, jadi kita tunggu hari ini karena sudah nggak boleh diubah lagi ya setelah hari ini. yang ini, yang kedua adalah seada. Seada mengambil konsep manusia dan teknologinya di otak. Kasusnya apa? Nah, ini juga ambil kasusnya juga masih mengambang ya. Ini juga belum bicara tentang ini apakah gejala sosial, apakah ini masalah sosial, ini juga belum ya. Ini individu dan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mengambil kasusnya ini tidak tepat, kesulitan analisis. Maksudnya, misalnya mengambil kasus itu misalnya ya, bahaya game misalnya. Game online bagi anak. Nah, itu kan jelas ya. Game online ini apakah gejala sosial atau masalah sosial. kalau game online jelas sekarang sudah masalah sosial karena sudah hampir hampir cuat tak catat ya. Sekarang mayoritas mungkin hampir 51 persen atau mungkin sudah 60 atau mungkin 70 ya orang-orang sudah kecanduan game ya. Nah, itu misalnya. Jadi, dampak game online misalnya. Dampak game online terhadap nah, itu baru masalah sosial. Kalau gini belum ya. Jadi, nanti akan membingungkan ini ya. Membingungkan sendiri ya. Jadi, seada juga belum. Seada juga belum. saya beri data tadi ulasan saya ya. Jadi, tidak harus mengambil game online tapi saya gambar online dampak game online ini bukan ini bukan terus terserah nanti Mbak Saada tapi Mbak Saada tadi ini belum ya. Sama dengan ini juga sama juga belum ya. Yang berdagang tadi ini. Ini Mbak Aini ambil Jen Budila masyarakat konsubi. Untuk teorinya tidak apa-apa. Ambil tadi lewatan juga boleh. Kasusnya ini kebutuhan paket internet pada nah ini juga belum ya misalnya. Jadi, ini masih belum kasus ya karena belum jelas ya. misalnya ini ya. Ini juga belum jelas. Jadi kebutuhan paket internet pada yang siapa? Siapa misalnya? Yang membutuhkan paket internet ini siapa? mahasiswa atau siapa? Nah ini juga belum. Ini yang keempat Fajrul Falah Jen Budila Sembola Keras Liberalitas Kasusnya pengaruh pengembangan teknologi globalisasi terhadap perubahan gaya hidup dan kebiasaan masyarakat di desa di Duk Duk Nah ini pengaruh teknologi Itu yang apa? Coba di mute ya Tolong teman-teman pekai ya jadi jangan mau ganggu yang lain ya Silahkan nanti kalau teman-teman kritis bertanya boleh ya tapi kalau sebentar cek siapa ini ya teman-teman kalau lagi kalau lagi gak bertanya tolong di unmute ya tapi ketika bertanya langsung aja jadi jangan menunggu saya yang ngomong ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya jadi kelas posmu itu dibuka langsung Anda boleh bertanya tapi setelah ketika Anda mau bertanya tolong silahkan di unmute tapi kalau jadi itu ya jadi jangan sampai sampai yang lain ya ya ini juga belum jelas ya jadi ketika teman-teman ini sudah semester berapa ya tapi saya saya belum melihat teman-teman paham tentang sisiologi juga belum paham tentang gejala sosial atau masalah sosial dilihat dari mengambil kasus ya ini sudah ini juga masih belum jelas ya pengaruh perkembangan globalisasi terhadap gaya hidup ini ini masih masih general ya apa maksudnya nanti peristiwanya apa karena harus ada peristiwa akan lebih memudahkan itu ya ini ini ulumudin geneologi fuku boleh pakai geneologi tapi coba kita lihat geneologi sosial sekona sekona holil dalam pendidikan pesantren di Banggala geneologi ini 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 apa nanti gak kesulitan ini misalnya ini kan kasus misalnya sekolil ini tahun berapa sekolil ini misalnya misalnya ini ini mungkin untuk skripsi oke lah ini ya sekolil jadi nanti ini ambil geneologi tapi juga ambil arkeologi-arkeologi sekolil mulai tahun berapa itu mana ulumudin silahkan ulumudin ini sekolil itu tahun berapa halo halo saya khawatir nanti anda gak bisa mendapatkan geneologinya sekolil karena beliau ini mungkin tahun berapa dia kenapa kenapa saya naupal ulumudin ya itu sekolil itu tahun berapa sekitar 1200an waduh gak bisa gak hanya anda ini ini untuk teori ini anda arus cepat ya jadi mungkin lebih pada kejala sosial atau masalah sosial sehari-hari yang gampang ditangkap kalau ini mungkin bagus untuk skripsi dan untuk skripsi nanti anda kalau geneologi sosial sehvalil ini anda mengumpulkan data aja dari tahun berapa seribu berapa seribu 200 ya wah itu butuh waktu yang lama 6 bulan mungkin anda masih berkutat pada data ya 6 bulan ini jadi ini agak sulit masalah sumbernya yang sulit ini jadi tolong cari kasus sehari-hari nah kasus itu harus gejala atau masalah sosial agar biar bisa dianalisis ini yang yang 6 konsep dari misal hukum kekuasaan relasi kekuasaan dan perempuan insecure ini juga gak jelas ya maksudnya apa ini tolong nanti ada peristiwa apa nah itu yang paling penting kalau gini nanti anak-anaknya mengambang sulit ya oke ini teorinya Habitus Barju Habitus merokok di kalangan remaja merokok ya masalah sosial merokok itu masalah sosial karena saya gak tahu merokok ini kalau tahun-tahun 90-an ya merokok itu masalah sosial karena hampir semua hampir 50 ke atas remaja itu merokok ya sekarang kayaknya sedang mulai berkurang sedang mulai berkurang Habitus merokok nah ini kemungkinan gejala ya ini dari merokok itu saya gak tahu kalau dia hampir 51% remaja itu merokok berarti dia masalah sosial tapi kalau merokok ini dibawah dibawah 50% nah itu gejala sosial tapi dulu pernah merokok ini menjadi masalah sosial tapi dengan adanya AC yang banyak pembatasan-pembatasan ya ketika hampir ruangan yang ber AC itu dilarang merokok nah ini kelihatannya dan gencer anti rokok ya nah itu akhirnya merokok ini bisa jadi menjadi gejala sosial tapi saya gak tahu karena memang di sisi luki itu harus ada harus ada penelitian dan di Indonesia kan jarang ada penelitian penelitian kuantitatis tentang ini ya berapa sih jumlah remaja yang merokok itu oke ini boleh ini sudah mengrecut ya yang miliknya Erika Erika oke yang Andini Budila membeli barang berandet ini kadang-kadang sering ya mahasiswa membuat skripsi seperti ini tetapi ketika penelitian agak sulit ya ketika penelitian dalam arti ini ternyata yang dibeli mahasiswa itu tidak seperti yang dibayangkan dari awal barang-barang branded seperti apa ya nah karena konsulti disini misalnya kalau barang branded misalnya kalau beli jam tangan harus harganya mahal penelitian beli calan acin harganya mahal atau jaket yang mahal atau topi yang mahal tetapi beberapa penelitian itu tidak seperti itu ya tidak seperti itu barang-barang yang dibeli ya masih subsisten masih subsisten jadi itu ini tolong diperhatikan lagi ya karena saya beberapa kali membimbing ya itu judulnya bagus seperti ini ya tapi ketika di lapangan tidak ditemukan datanya ternyata yang dibeli ya KW ya jadi bermerek tapi KW berarti gak masuk ini gak masuk ini kasus ini misalnya barang nah ini jadi ini Andini ini masih perlu dipertegas karena jangan-jangan mahasiswa tidak seperti yang dibayangkan seperti itu ya oke yang kukuh relasi kuasa dan pemilik modal dengan burung nah ini juga gak jelas ya baik ini ya relasi nanti kapan nanti anda penelitiannya observasinya kapan ya pemilik modal dan burung dalam penelitian selama ini tentang burung itu kenemannya adalah gak pernah peneliti pemilik modal ya gak pernah wajar pemilik modal karena ada keterbatasan ya ada keterbatasan tapi judulnya menarik tapi gak mungkin dalam penelitiannya gak ada konsekripsi aja kesulitan pemilik modal mau mau mencari pemilik modal kemana orangnya juga gak di Indonesia bisa ketenggal orangnya dimana nah ini jadi ini judul bagus tapi belum fokus secara sisiologi seperti itu jadi tadi kenapa kita ajak anda melihat dua video itu apakah jadi perbedaan sisiologi dengan antropologi sisiologi fokus pada kelompok ya grup ya itu grup lalu ketika kita menganalisis sisiologi kasus di sisiologi maka harus memilih antara gejala sosial atau masalah sosial kalau hal-hal kayak gini kan kayak fenomena sosial realitas sosial ini agak sulit jadi ini judulnya bagus mungkin untuk skripsi anda ya karena untuk mendekati datanya ini aja anda butuh sekitar 6 bulan ini ya ini gak ada waktu 6 bulan anda untuk mencari data ya oke 10 budilah gaya hidup wah seseorang semua ciba sebagai gaya hidup baru nah ini memang apakah ini masalah sosial atau gejala sosial dalam arti ketika jilbab itu menjadi gaya hidup ya sekarang hampir semua orang jilbaban ya dalam arti tahun tahun 70-an 80-an sedikit orang jilbaban mungkin sekitar berapa persen sekarang hampir semua orang jilbaban sehingga jilbaban ini sekarang menjadi semacam kayak gaya hidup nah itu mungkin asumsinya ya asumsinya asumsinya seperti itu boleh kalau ini jelas ya dalam arti ini masalah ini mungkin masalah sosial jadi jilbab ini hanya sebagai semacam simbol 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 tertentu tidak mencerminkan perilaku nah misalnya oke ini lebih ke bisa dikatakan masalah sosial ketika memang orang yang jilbaban itu hanya sekedar simbolik tapi bisa dikatakan gejala sosial misalnya yang yang menggunakan jilbab hanya sebagai simbol itu hanya beberapa persen jadi harus seperti itu cara berpikirnya oke kalau ini tidak ada masalah yang sepulit yang sebelas pakai buku relasi kuasa power knowledge nah ini juga tidak jelas ya ini ya selwa ini relasi kuasa pada masyarakat petani ini gimana penelitiannya ini ini hanya teori hanya teori pusmui nah maka ketika teori pusmui itu Anda diminta mengambil kasus kasusnya ini tidak jelas ya terlalu mungkin ini untuk skripsi tidak ada masalah ya relasi kuasa masyarakat pertanian karena penelitian-penelitian puku itu berat ya tidak semudah dibayangkan itu seperti yang dari Syekholil tadi dia harus kembali ke abad pada tahun dimana Syekholil itu lagi memimpin di pondok pesantren itu teks-teknya ke sana nah ini juga iya relasi kuasa masyarakat petani ini juga terlalu general umum dan kalau Anda bisa menunjukkan kasus misalnya yang sekarang lagi marah yang penting kasusnya ini ini enggak kasus ya ini ini tema ya ini tema bukan kasus oke oke dua belas Jan Budila perubahan gak hidup pada pengguna rokok elektrik rokok elektrik ini pernah marah ya mungkin lebih masih dikatakan sebagai gejala sosial misalnya oke ini boleh bisa lah ya ini asalkan nanti menemukan orangnya ya lalu di wawancara ya kalau gak menemukan orangnya jadi ini bisa ini sebagai gejala sosial susu biar kuat sip sip oke 13 relasi kuasa dan berarti kekuasaan antara orang tua terhadap anak nah ini juga masih general ya kasusnya itu Anda harus mencari kasus ya ini masih tema ya masih tema tapi kasusnya yang gak ada hampir dikatakan teman-teman ini masih bicara tentang tema tapi kasus kasus itu merujuk pada peristiwa ya peristiwa peristiwa tergantung misalnya temanya perang tema tapi kasus misalnya Budila ketika mengambil kasus perang Iraq itu itu kasus ya perang Iraq Amerika terhadap Iraq itu kasus nah makanya bisa dianalisis dengan teorinya Budila hiperrealitas nah kalau Anda ngomong perang perang tapi perang yang mana kan gitu nah ketika sudah di kiskan ke perang Amerika terhadap Iraq nah itu bisa itu kasus kasus itu dianalisis dengan Budila itu sip itu dianalisis dengan Budila jadi ini kayak gitu ya jadi masih tema kebanyakan relasi kuasa dan konstruksi gender ini juga masih tema ini masih masih tema apa sebenarnya yang mau dicarikan kasusnya apa ini belum kasus karena dengan kasus itu teman-teman nanti itu bisa bisa menganalisis nah kalau dengan tema kayak gini ya ini kayak seperti membuat makalah ya kalau membuat makalah kan agak sulit kriteranya itu sulit oke ini yang nanda nanda bar test bar test turisme tiga iklan iklan oke lah ini iklan ini ya iklan karena sudah spesifik ini kasusnya ya seperti ini kasus ya oke yang akbar habitis ya bukan habitis ya salah tulis kasus Budaya Partiaki dalam pembinaan kepala sekolah di negeri nah ini ini sudah kes ya maksudnya ini sudah kiasus habitis tapi yang penting itu nanti akbar ini harus paham teori habitis ya jadi banyak mahasiswa sosiologi yang mengambil teorinya habitisnya borju tetapi kurang paham teori habitis ini diterapkan nanti seorang paham judul ini bagus tetapi apakah mas akbar paham nanti kenapa karena ini nanti misalnya dengan teorinya habitis borju ini makanya nanti akbar ini sebelum karena di luar hari ini sudah gak bisa pindah tema ya ketika bicara tentang habitis ini maka ini adalah kompetisi yang yang nanti akan di akan dicari ini adalah kompetisi karena borju itu teori konflik ya teori konflik yang postmodern jadi banyak orang mengambil mahasiswa sosiologi mengambil teorinya borju ketika diterapkan di lapangan mereka keceliban karena mereka gak membayangi bahwa apa yang di apa yang di gagas borju ini adalah teori konflik nah bayangannya mahasiswa adalah habitus ini hanya kebiasaan saja bukan kebiasaan begitu saja tapi bagaimana konflik itu dia menggunakan simbolik power konflik-konflik itu menggunakan simbolik power dan konflik itu nah pada pemilihan ini misalnya ketika ada konflik ada pengkondisian misalnya pengkondisian pengkondisian sosial nah itu akan menarik nah itu apakah ada pengkondisian misalnya oh ini kepala sekolah di SMA negeri ini calonnya adalah dari kelas yang punya berjuiz sama yang proletar nah bagaimana nah itu jadi kalau cuma satu kepala sekolah ya jangan misalnya calonnya berapa orang nah calonnya apa ada dua atau ada tiga nah calonnya ini apakah belatar belakang dari kelas yang berbeda nah disitulah sebenarnya nanti analisis habitus seperti itu adalah disitu ya jadi habitus di kampus misalnya oh ternyata di kampus itu juga penuh konflik misalnya konflik antara siapa nah itu nanti Anda teman-teman bisa membaca bukunya habitus bomo akademikus miliknya borjo nah itu jadi ini menarik tapi apakah nanti paham ya maksudnya jangan-jangan nanti malah kesulitan kalau setelah paham malah kesulitan John Bodila masyarakat konsumsi konsumsi kopi kekinian pada mahasiswa nah ini kekinian ini yang maksudnya apa ya ini yang harus jelas ya ini tadi kan rokok elektrik tadi yang sudah jelas nah kekinian ini yang masih belum jelas ya jadi saya pilih harus diperjelas ya ini miliknya Ayu Fuku perempuan dalam lingkaran bisnis di media masa wah ini terlalu ini di bisnis di media sosial oke ini media sosial media masa atau media sosial ya kalau media masa kenapa Ayu media masa media sosial nah media sosial misalnya kalau media media sosial kalau media masa kan koran dan TV ya iya salah Pak itu salah nulis Pak ini media media sosial perempuan dalam lingkaran bisnis di media sosial ya yang penting paham ya karena ini nanti perempuan dalam lingkaran bisnis di media sosial itu bicara tentang power knowledge nah nanti Anda harus bicara tentang arkeologi geneologi ini hal yang terkait hal yang terkait oke Habitus berju Habitus hidup rukun pada masyarakat desa Pancasila ini desa Pancasila yang dituri itu ya Habitus ya Bapak yang dituri tapi Pak Adi ya kamu tahu enggak Habitus itu bukan kebiasaan ya Habitus itu mengarah ke konflik ya nah beberapa tesis ambil tema ini saya sudah membimbing tesis ya desa Pancasila turi itu saya juga pernah membimbing skripsi desa Pancasila ini ya tapi mereka kesulitan karena bahkan desa Pancasila ini memang bangunan-bangunan tempat ibadahnya yang berjejeran ya ada masjid ada gereja ada tempat yang lain yang berjejeran memang hidupnya Rukun nah tapi ketika kamu nanti menggunakan Habitusnya Borjo justru kamu konflikkan kamu mencari bagaimana kompetisi diantara mereka misalnya ya dalam arti kamu mencari semacam gini jadi di desa itu banyak aliran banyak agama tapi hidup Rukun oke betul hidup Rukun tetapi dengan Habitus itu kamu mencoba memetakan fragmentasinya malahan memetakan fragmentasinya dan nanti yang yang dominan adalah yang pro hidup Rukun tapi kamu juga harus memetakan mereka-mereka yang anti anti itu jadi itu jadi kamu cari rasan-rasan kamu cari misalnya statement-miss statement yang kenapa kok seperti ini ya jadi Habitus ini bukan jadi kembali lagi bahwa banyak orang salah paham tentang teorinya Borjo banyak salah paham karena Borjo ini adalah dari konflik jadi kesannya aja masyarakat itu Rukun tetapi di ada feel ada feel ada ranah ada simbolik powernya itu malah terjadi konflik di situ jadi konflik simbolik powernya itu jadi kesannya itu tenang-tenang tapi di dalam itu adalah konflik nah itulah itu maksudnya baru seperti itu ya jadi ini yang banyak disalahpahami orang ya seperti itu oke Jan Budila dengan K-pop K-drama di kalangan remaja ini biasanya apa Korea ya drama Korea misalnya ini seringkali ya seringkali konsisten seperti ini ya oke yang penting nanti ini sudah mengelucut ya sudah mengelucut dan bahkan mungkin sudah menjadi mungkin gejala ya mungkin tidak semua tidak mayoritas remaja emang suka K-pop ya mungkin hanya sebagian tapi memang daya destrukturnya tinggi dalam arti banyak mempengaruhi remaja-remaja yang lain ya oke ini gejala sosial gejala sosial boleh Jan Budila hiperalitas masyarakat pada iklan skincare nah kebanyakan orang banyak mengambil teorinya Budila hiperalitas tetapi kadang-kadang mereka kebingungan ketika diterapkan di iklan ya kebingungan jadi gini saya nanti apakah nanti anda jadikan judul ini memang dari sudah spesifik ya sudah kasus ya skincare tetapi kebanyakan mereka kesulitan menganalisis menganalisis karena apa karena hiperalitas ini mengasumsikan ada ada simulakra ada simulasi simulakra simulasi misalnya makanya contoh yang paling bagus yang pernah diterahkan Budila itu adalah perang di Irak itu simulakra perang ya namanya perang kan sebenarnya harus berada pada apa Amerika dengan senjatanya dengan kekuatannya Irak dengan senjatanya dengan kekuatannya itu simulakra tetapi terjadi simulasi dalam perang Irak itu hanya simulasi jadi waktu hari H itu sebelum hari H penyerangan terhadap Irak itu kata Budila Amerika itu melakukan simulasi kalau dalam bahasa kita itu demonstrasi ya demonstrasi bagaimana nanti Irak itu diserang itu ya nah itu disiarkan oleh TV ya itu namanya itu namanya simulasi simulasi jadi ingat ya di Budila itu ada ada simulakra realitas yang masih belum masih belum dipermat ya simulakra itu lalu ada simulasi nah simulasi ini waktu di perang Irak itu Amerika itu menyiarkan langsung disiarkan oleh semua satelit sehingga nanti sehingga orang orang Irak termasuk bentara Irak pemerintahan Irak warga Irak itu melihat jadi nanti didemontrasikan bagaimana nanti penyerangan apa saja yang diserang hari pertama yang diserang ABC hari kedua yang diserang BCD hari ketiga yang diserang sehingga simulasi ini terlalu jadi akhirnya terjadi imperialitas dalam arti apa tidak dari perang yang sebenarnya waktu hari terjadi penyerangan semua tentara Irak itu melarikan diri melarikan diri karena takut itu tadi simulasi takut simulasi sehingga tidak ada perang jadi waktu hari pertama semua dilumpukan satelit dilumpukan bandara dilumpukan komunikasi dilumpukan betul dilumpukan lalu terjadi perang darat seharusnya terjadi perang darat waktu itu tetapi waktu satelit dilumpukan bandara dilumpukan perang darat tentara Amerika itu terjadi konvoy perang darat tapi tidak ada tentara Irak karena sudah melarikan diri semua orang-orang yang hidup di banker itu juga lari semua melarikan diri tidak jadi jadi percuma banker dibuat tapi karena Amerika nanti akan dibom asap bom asap ini bisa sampai tembus satu kilometer bisa sampai tembus 30 meter dari permukaan bumi misalnya jadi mereka melarikan diri kosong bankernya termasuk misalnya gua-gua itu juga kosong kenapa nanti ada bom asap nah itu namanya simulasi imperialitasnya perang tidak ada tapi sudah terjadi perang nah itu seperti itu analisisnya jadi kenapa saya ajak teman-teman itu pada peristiwa-stiriwa yang jelas itu peristiwa yang jelas karena Budilah melakukan analisis itu nah nanti saya saya khawatir ketika nanti teman-teman menganalisis iklan skincare ini teman-teman enggak tahu simulakerannya seperti apa simulasinya juga enggak tahu kenapa yang diikuti teman-teman itu hanya imperialitasnya itu yang diiklan itu tetapi teman-teman enggak tahu enggak pernah mengikuti mereka simulakerannya enggak tahu simulasinya juga enggak tahu apa yang diperomak di situ juga enggak tahu kenapa karena kita masih mahasiswa ya belum mengikuti mereka bagaimana bagaimana bintang iklan itu disiapkan itu diberi treatment jadi simulasi itu memberikan treatment apa saja yang diberikan treatment sehingga simulakeran misalnya awalnya kulitnya kusam itu adalah simulakeran lalu diberi simulasi simulasinya apa biar kusam ini bisa biar kusam misalnya biar mengkilat misalnya diberi apa saja itu di paralitas itu ya kulitnya mengkilat itu enggak seperti itu jadi agar nanti di kemudian hari bisa menganalisis genologi kuasa ulama dalam menerapkan physical distancing pada umat islam ya ini sudah kasus ya physical distancingnya ini nah ini maksudnya sudah kasus ya nah kuasa ulama ini ulama yang mana nanti ya ini PRnya Ivanda ya tapi ini sudah physical distancingnya sudah oke relasi kuasa dalam konstruksi fisik perempuan nah ini masih general ya novinia maksudnya apa ya misalnya ini kalau tadi physical distancing kan ada ada peristiwanya ada berlakunya kalau ini nah ini masih masih umum ya masih tema ya masih tema imam shopping sebagai gaya hidup bermaja kadangkala ya kadangkala ini kadangkala orang itu nanti kesulitan mencari datanya ya apalagi era pandemi shopping kemana mungkin pakai online ya masalah ya tapi yang penting Anda menemukan gitu loh jadi kebanyakan itu di tingkat skripsi aja itu kadangkala kesulitan ya gaya hidup ini remaja dengan shopping ini kadangkala maksudnya gini ya kita ini sosiolog ya sosiologi ya ini harus jelas gejala sosial masalah sosial apakah betul bahwa remaja ini sudah sampai ke gejala sosial atau masalah sosial shopping misalnya kadangkala hanya subsisten ya subsisten itu bukan gejala bukan gaya hidup ya misalnya tergantung apa yang dibeli kadangkala kita kuliah di sosiologi sekarang harus pintar-pintar membuat diksi paham diksi ya apakah itu gaya hidup dari beberapa skripsi bimbingan saya misalnya dan juga yang saya uji itu ternyata bukan ya hanya sekedar subsisten misalnya hanya beli produk tertentu aja karena gaya hidup ini sudah sudah di atas subsisten ya misalnya itu ya kalau dia memakai masih sesuai dengan kebutuhannya sih ya belum gaya hidup jadi nanti ini imam ya temanya sudah tapi kadangkala itu kesulitan di situ ya karena belum tentu mereka itu sudah gaya hidup karena masih subsisten masyarakat kita ini masih subsisten ya mungkin kalau masyarakat masyarakat yang high class seperti di Amerika seperti di Perancis seperti di Itali ya seperti di Arab misalnya yang apa uang sakunya saja miliaran ya kalau orang Arab itu kalau kuliah ke luar negeri itu uang sakunya miliaran ya sehingga subbingnya luar biasa ke hidupnya orang Arab kalau dia kuliah di luar negeri mereka enggak seperti di negeri kita ini ya mereka beli mobil ya mobil mewah yang dibeli itu mobil mewah mereka enggak mau ngekos ya mereka kadangkala beli rumah beli rumah ya karena satu bulan itu bisa masyarakat punya miliaran ya nah itu mungkin gaya hidup ya tapi kalau misalnya satu bulan masih jutaan ya nah itu ya belum lah belum gaya hidup ya nah seperti itu juga agar kita paham ya seperti itu ya ini ya jadi anda calon seseluk harus benar-benar paham diksi ya kalimat kata itu sehingga realitas yang anda tangkap itu harus benar-benar mencerminkan realitas yang sebenarnya jangan hiperbol hiperbola atau jangan efumisme jangan diperkecil jadi seperti itu ya kuasa fuku berhasil koream perempuan melanjutkan pendidikan nah ini nanti perempuannya siapa ya melanjutkan pendidikannya misalnya ini kasusnya apa kalau perempuan kan sekarang kan kan enggak ada pasalah nah ini loh kayak teman-teman ini kan perempuan kan enggak ada masalah ya misalnya di Arab misalnya perempuan yang dilarang melanjutkan pendidikan tinggi itu mungkin ada relasi kuasa sekarang kita juga enggak ada masalah misalnya perempuan boleh bahkan mayoritas mahasiswa itu perempuan sebenarnya intinya bahwa ketika enggak ada masalah ya jangan diambil ya nah itu lewasannya jadi ini bukan masalah bukan masalah sosial bukan kejalan sosial intinya itu sudah finish perempuan boleh sekarang di pendidikan bahkan S1, S2, S3 itu boleh enggak ada masalah diskusnya itu sudah sekarang enggak ada diskusnya itu enggak ada nah ini kayak gini loh jadi jangan membuat-membuat masalah ya jangan membuat masalah maksudnya di sisiologi itu jangan kita mengadakan-adakan masalah oh ini ya ini saya akhiri aja yang kelas A ya saya akhiri dulu kalau kita akhiri nanti sampai jam 12 sebelah itu jam 1 jam 1 kelas B jam 12 ya jam 1 pak ya yaudah jam 12 kita akhiri jam 12 ya oke jadi ini tolong sekali lagi mahasiswa sisiologi makanya kenapa kalau saya tekankan itu coba pikirkan gejala sosial atau masalah sosial sehingga apa yang dilakukan oleh sisiologi kita ini itu benar-benar berguna untuk masyarakat jangan terus hanya berguna untuk kita sendiri ya jadi sisiologi ini harus berperan terhadap masyarakat sisiologi sudah lama ini lumpuh ya sudah lama lumpuh karena apa karena yang diambil itu masalah-masalah marginal ya masalah-masalah marginal maksudnya masalah marginal apa sebenarnya enggak ada masalah nah kan gitu tapi dibuat masalah seperti perempuan ini melanjutkan pendidikan enggak ada masalah boleh enggak ada yang melarang bahkan yang banyak sekarang yang kuliah banyak oke ini yang Jen Budila kita akhiri jam 12 Jen Budila gaya hidup konsumsi pakaian bekas impas sebagai gaya hidup baru di kalangan rumah sebenarnya kadang-kadang tadi kita katakan apa itu gaya hidup kadang-kadang subsisten jadi kita itu masih masyarakat subsisten belum sampai ke gaya hidup kalau tadi saya sudah katakan kalau orang Arab itu gaya hidup betul kenapa mereka kalau kuliah itu beli mobil mobil baru mobil baru yang dibeli di tempat kuliah itu mereka kadang-kadang beli rumah tidak lagi ngekos tidak lagi ngekos nah itu mungkin gaya hidup benar-benar gaya hidup nah itu jadi kita ini masih jelas tahapan sebenarnya kalau waktu kita kuliah-kuliah awal sisiologi misalnya di pengantar sisiologi seharusnya kan sudah ditegaskan bahwa kita ini kan masyarakat subsisten makanya kenapa teori-teorinya James Scott itu kan relevan di masyarakat kita karena subsisten masyarakat subsisten nah seperti itu apalagi dengan eranya pandemi ini kebanyakan yang subsisten jadi masyarakat masyarakat menengah kita ini adalah masyarakat-masyarakat yang sebenarnya rentan rentan sehingga kebanyakan nah itu jadi tolong ya jadi harus dijelaskan kaya dibutuh harus jelas oke Sabrina misal hukum relasi kekuasaan keluarga mensunan di perkotaan relasinya ini nanti ini Sabrina ada halo Sabrina halo Pak iya saya kamu ada memang keluarga mensunan di perkotaan keluarga bukan keluarga sih Pak tapi tetangga gitu kenapa tetangga dia pensunan ya iya maksudnya sebenarnya kan gini ya intinya kan ada masalah apa dia masalah masalah tentang budaya patriarki gitu Pak yang memposisikan laki-laki di keluarganya gitu yang partiyaki misalnya ya maksudnya kan kalau ini kan sebenarnya gak ada masalah ya maksudnya relasi keluarga pensiunan gak ada masalah kan ya nah baru ada masalah tadi kasusnya adalah patiyaki ya misalnya sebenarnya partiyaki itu kan tidak harus pensiunan kan ya semuanya ya keluarga-keluarga yang lain juga tidak pensiunan intinya bukan keluarga pensiunan ya itu lainnya ya karena itu adalah masalah sosial ya kalau masalah sosial itu maka sebenarnya hampir semua kena gitu loh ya tidak hanya keluarga pensiunan jadi ini ini masih tema ya nah ketika dibuat ke budaya partiyaki tadi ya mungkin kasus ya di situ ya kasus nah oke jadi seperti itu ya ini masih tema kalau mau dibawa ke budaya partiyaki nah kalau budaya partiyaki itu masalah sosial karena hampir hampir 99% masyarakat Indonesia itu partiyaki ya perempuan yang bekerja di rumah ya perempuan yang nyuci perempuan yang masak perempuan yang membersihkan rumah membuatkan kopi dan semuanya seperti itu laki-laki kadang-kadang hanya bekerja ya hanya bekerja nah itu masalah sosial jadi tidak makanya tidak tidaknya menyangkut keluarga pensiunan saja tapi dia mengambil mungkin lingkupnya di situ oke makna tayangan iklan situs belanja online bagi anak muda nah ini makna tayangan iklan iklan situs oh gak apa-apa nanti ini selanjutnya berarti masih minggu depan karena banyak ini gak mungkin ya minggu depan ya iya minggu depan kelas C ini ini makna tayangan iklan situs belanja ini jadi gini sesuluki ini tolong kita kembali ke real track track yang benar misalnya track yang benar misalnya durhim yang di studi itu adalah bunuh diri kasus bunuh diri memang marak waktu itu ya jadi karena bunuh diri itu marak marak bahkan dari statistik itu marak sehingga durhim fokus pada bunuh diri oke jadi itu ada kasusnya Weber misalnya waktu itu dia melihat pengusaha-pengusaha di Eropa itu lebih banyak keprotestan terutama yang ini ya yang bukan protestan ya yang ini sorry jadi durhim itu Weber itu melihat kenapa orang-orang kaya di Eropa waktu eranya Weber itu kok berangkat dari kepercayaan yang sama nah itu loh jadi seperti itu ya nah kalau ini misalnya kasusnya apa gitu loh nanti kesulitan teman-teman sendiri jadi misalnya gini ya misalnya ada orang membunuh ramah jalan membunuh orang tuanya oh ternyata dia suka game online misalnya nah itu kan kasus menarik itu kan gitu menarik bagaimana apa sih sebenarnya yang dikonsumsi anak-anak ini kok sampai dia tegak membunuh orang tuanya itu berarti game online ini bisa mempengaruhi pikiran anak nah kan gitu ya nah seperti itu jadi harus muncul kasusnya seperti itu sehingga kita itu enak kayak gitu kayak Durim tadi itu loh bahwa angka bunuh diri itu memang tinggi di era Durim itu bahwa Weber mengatakan bahwa pengusaha-pengusaha itu memang berangkat dari belief yang sama dari calvinis yang sama gitu loh jadi seperti itu ini tolong ya cari kasus ya yang memudahkan ini Derrida iklan pada produk skin cara tadi kan sudah ya gak boleh ya kalau sudah diambil teorinya boleh sama tetapi kasusnya gak boleh sama nah ini gak boleh ini Budila berlaku konsentif mahasiswa dalam menggunakan jasa titip maksudnya jasa titip apa ya jasa titip apa Andini iya pak jasa titip kayak jasa titip gitu pak barang kayak netip barang ke temen gitu pak kayak netip beli barang ke temen kayak baju gitu pak nah gini kadangkala kadangkala tadi mengatakan bahwa hati-hati menggunakan diksi konsentif apakah mahasiswa itu konsentif kadangkala enggak ya kadangkala masih patas wajarnya yang dikonsumsi misalnya kenapa nanti kalau kasus yang di ambil itu gak sesuai misalnya ya kan tadi saya katakan bahwa kita kan masih subsisten ya ketangkala ya dan hampir ya tadi saya katakan kalau mahasiswa orang Arab tadi tuh kalau di negara negara yang dia guli ya dia membeli semuanya itu beli itu mobil beli pakaian-pakaian bermerek kalau itu iya betul itu bermerek misalnya itu nah kita ini kita kadangkala jangan terlalu metafor ya hiper 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 bola ya saya masih melihat mahasiswa masyarakat kita itu masih subsisten masih subsisten nah seperti itu karena karena peribu dilatih itu digunakan bagaimana terjadi simulasi simulasi itu kayak permakan benar-benar di permakan misalnya nah jadi banyak mahasiswa mengambil skripsi ini tapi kesulitan dengan analisis karena setelah diteliti itu ternyata tidak konsumtif kan gitu ya masih masih tahap-tahap wajar lah istilahnya ya jadi jadi tolong nanti akan kesulitan sendiri ya Anila Sari ya tadi ya relasi kelasan misalnya kubur relasi kelasan perempuan atas reproduksinya ini tema ya tapi belum ada kasusnya kasusnya itu yang gak ada ini reproduksinya maksudnya apa ini Anila Sari sistem reproduksinya ya Pak kayak kayak apa ya mau punya anak atau enggak kayak gitu relasi kelasan perempuan atau reproduksinya wah ini bingung juga ini temamu ya maksudnya apa mau punya anak atau enggak maksudnya jadi kan ketika orang menikah kan ada kayak kesepakatan mau punya anak apa enggak gitu karena kan menikah gak harus punya anak Pak ada beberapa pasangan yang gak untuk memiliki anak jadi apa diganti judulnya jadi relasi kuasa perempuan atas sistem reproduksinya atau bagaimana kayaknya bukan itu misalnya keputusan punya anak atau tidak kan gitu sebenarnya bukan reproduksinya nanti diganti judulnya Pak tapi nanti kamu ada kasusnya jangan-jangan gak ada kasusnya ada Pak sabar salah satu pasangan dari awal itu menikah itu orangnya itu punya pandangan menikah itu belum apa enggak harus memiliki anak karena menikah itu menyatukan dua orang kayak gitu Pak tapi sampai sekarang orangnya belum punya anak maksudnya berarti kan dia gak punya anak memang bukan karena karena memang gak mau yang siapa yang gak mau apa yang gak mau siapa kesepakatan berdua oke lah kalau memang itu ya tapi ini kan kalau di Singapura sih ya Singapura sama Jepang kan sudah menjadi tidak lagi gejala tapi sudah menjadi masalah sosial karena apa karena mereka memang gak ingin punya anak karena rata-rata mereka adalah pekerja sehingga pertumbuhan anak kan zero ya makanya Singapura dengan Jepang itu kan sekarang kan kesulitan itu kesulitan tenaga kerja maka mereka mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri itu karena ya itu karena mereka sibuk bekerja sehingga mereka memutuskan punya anak itu kayak membuat mereka mengambat mereka nah itu kalau Indah Sari memang menemukan ya itu ya tapi itu kan terjadi di negara-negara yang yang istilahnya sejahtera ya Jepang dengan Singapura karena mereka sibuk dengan pekerjaannya itu merasa bahwa gak punya anak pun gak ada masalah karena nanti pemerintah itu juga akan mengurusi dia kalau udah tua jadi itu ada di negara-negara yang maju seperti itu karena terkait dengan itu pekerjaan hidupnya sudah mapan sudah sejahtera nanti kalau mereka sudah tua dia tidak tergantung pada anaknya tapi tergantung pada pemerintah oke mungkin sementara ini waktunya ya karena karena kelas satunya sudah menunggu sampai akhiri di sini nanti kita lanjutkan jadi masih kita pending ya mungkin satu pertemuan lagi untuk ngopikan ini terima kasih atas perhatiannya dan kita akhiri selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi 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 salam oke silahkan teman-teman bisa terima kasih terima kasih terima kasih